Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Kutamai pada Jumat 29 April 2022 sore masih terpantau ramai lancar dan tak ada pemberlakuan sistem one sway. Dari catatan pihak jasa marga dan aparat kepolisian, sejak arus mudik lebaran beberapa hari lalu sampai hari ini, sudah sebanyak 84.000 kendaraan tinggalkan Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, masih ada sekira 211.809 kendaraan yang diprediksi bakal tinggalkan Jakarta dari gerbang tol Cikampek Utama. Ratusan ribu kendaraan bakal mudik ke berbagai kota di Jawa Barat, Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Tadi kita lihat bahwa masih ada prediksi mungkin sekitar 230, 211.809 kendaraan yang saat ini terlihat kecandungannya akan mudik. Dan itu angkanya kurang lebih 45 persen. Artinya tadi malam di Hamin 4, itu angkanya 84.000 yang tercatat melalui gerbang tolong kilometer 70. Artinya masih ada sisa 211.000 orang atau 211.000 pemudik yang akan melintas. Sehingga mau tidak mau, kita perlu melakukan rekayasa kembali. Yang tadinya, one way kita buka sampai jam 24.000, kemungkinan akan kita deser, disesuaikan dengan jumlah pemudik yang masih ada sisa 211.000. Mantan Kapol Dabantan ini melanjutkan, HM4 Lebaran ini pihaknya bakal menerapkan sistem one way guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. One way itu bakal diberlakukan aparat kepolisian dari pukul 21 WIB sampai pukul 8 WIB. Selepas pagi, kendaraan dari arah Jawa Timur menuju Jakarta atau Pelabuhan Merak dapat melintas di tol.